Yang kami persoalkan bukan ceramanya beliau di masjid mana atau di mana terserah. Ceramanya yang dia singgung tentang kami, salah semua, omong kosong. Tidak ada satu pendeta pun di Indonesia, apalagi di NTT, yang takut dengan engkau. Karena orang-orang kapir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Khusus kamu saja Yahya Waloni, saya tidak ada urusan dengan orang lain. Saya target loh mendengar ceramah Anda. Anda mengatakan di dalam Islam tidak ada juruselamat. Jadi jangankan cari nafkah. Masuk surga pun tidak ada juruselamat dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Kau bahas tentang perpuluhan di dalam video ini. Kau bahas tentang perpuluhan di dalam video ini. Bayar lah. Betul kan? Sempur-sempur. Kau bilang paksa, siapa yang memaksa? Kan saya pendeta Melato dari NTT mengucapkan video ini. Silahkan bagi video ini. Karena video ini video yang hanya mengkritisi orang tertentu yang merusak. Kami tidak ganggu agama manapun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Bersama saya pendeta Melato. Saya pendeta dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Adapun video ini saya buat saudara-saudara. Untuk menanggapi cerama dari Ustadz Yahya Waloni. Yang kami persoalkan bukan ceramanya beliau di masjid mana atau di mana terserah. Karena beliau adalah Ustadz. Beliau punya porsi bercerama kepada orang-orang Islam. Tapi saya sebagai pendeta. Saya merasa bahwa dalam isi cerama itu. Kenapa kamu bicara kepada orang Islam. Tapi kemudian nama pendeta-pendeta. Kami sebagai orang Kristen. Engkau sebut-sebut. Nah jadi dalam sepanjang video ini. Saya pendeta Melato akan memberikan tanggapan saya. Seputaran beberapa bagian di dalam video ini. Di mana Anda menyebut kami kafir. Anda menyebut bahwa mbahnya orang-orang kafir. Andalah yang mempendetakan para pendeta. Karena Anda mengatakan Anda juga mantan rektor. Dari salah satu sekolah teologi di Papua. Seperti yang kelihatan dari video berikut ini. Dulu waktu saya masih pendeta. Saya dulu rektor. Di UKI Papua. Sekolah Tinggi Teologi Kalvinis Ebenezer. Karena saya Pak Dedek. Mungkin kita beda kelas. Saya Dedekotnya. Mbahnya kafir. Jadi. Saya yang mempendetakan pendeta. Dan ini dokumen saya. Saya rektor. Nah setelah saudara melihat video tadi. Yang saya persoalkan ialah kalimat dari Yahya Waloni ini. Saudara-saudara ya. Saya jujur membuat video ini. Saya tidak ada persoalan sama orang Islam. Saya tidak ada persoalan sama siapapun. Saya persoalan sama ceramanya Yahya Waloni. Yang menyerang Kristen secara membabi buta. Sebenarnya. Kami sudah tahu ceramamu ini dari lama Yahya Waloni. Tapi asal kau tahu saja ya. Ceramamu itu ecek-ecek. Ceramamu itu abal-abal. Apalagi ketika kamu mengutip ayat-ayat Alkitab. Kami mempertanyakan kualitasmu. Dimana engkau mengatakan dulu engkau seorang mantan pendeta. Tetapi dari cara ceramamu. Misalnya ya. Dari video yang tadi. Kamu bilang. Kamu adalah. Orang yang mempendetakan pendeta. Seolah-olah. Orang bisa jadi pendeta. Dari tanganmu. Jadi pendeta. Atau tidaknya seseorang pendeta. Tergantung dari Yahya Waloni. Dia yang melantik atau bukan. Dan yang lebih lucunya. Saya melihat di sini ya. Bahwa ada kejanggalan di sini. Bahwa Anda mengatakan. Anda ini seorang rektor. Lalu Anda yang melantik pendeta. Ada dimana sejarah. Rektor melantik pendeta. Tidak ada Yahya Waloni. Kamu ngaur. Dengar baik-baik ya. Semua orang yang nonton video ini. Saya pendeta Mel Atok dari NTT. Dari kota Kupang. Sangat mengucap syukur. Kalau orang seperti Yahya Waloni ini. Dulu mengaku pendeta. Dan sekarang bukan pendeta. Kenapa saya bersyukur. Dan harusnya semua orang Kristen. Di seluruh NKRI. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miana sampai Rotendau. Anda juga harus bersyukur. Bahwa orang seperti dia. Yang dulunya pendeta. Sekarang bukan pendeta. Apa alasannya? Yang pertama. Dia ini pembohong dan sombong. Saudara dengar baik-baik. Yahya Waloni ini pembohong dan sombong. Kebohongannya yang mana? Yang pertama tadi. Anda lihat. Dia bilang dia rektor. Tapi kalau lantik pendeta. Pendeta tidak dihasilkan dari sekolah teologi. Pendeta itu adalah produk sinode-sinode gereja. Misalnya kalau memang Anda ketua PGI. Lalu kemudian kamu sebagai pengurus sinode dan pendeta-pendeta. Seturut tata gerejamu. Lalu kamu melantik pendeta. Itu boleh. Tapi kamu punya video ini Yahya Waloni. Saya rasa kamu pembohong besar. Kamu mengatasnamakan Kristen. Kau jelek-jelekkan Kristen di ceramamu di masjid-masjid. Padahal isinya bohong. Buat orang-orang Muslim. Saya mau kasih tahu. Hati-hati sama orang ini. Ceramanya yang dia singgung tentang kami. Salah semua. Omong kosong. Jadi. Saya sebagai pendeta. Mau kasih tahu ya. Kebohongan pertama. Bahwa rektor tidak pernah mencetak pendeta. Yang kedua. Andai kata. Dengar baik-baik ya. Andai kata satu sinode menghasilkan pendeta. Dan bukan rektor atau sekolah teologi yang Yahya Waloni kuar-kuar itu. Saya mau kasih tahu. Andai kata pendeta. Dilantik oleh satu sinode pun. Itu bukan berarti. Sinodela yang memilih pendeta. Pendeta itu adalah satu anugrah. Itu panggilan khusus. Yang datang dari Allah. Makanya kenapa saya bilang saya bersyukur kamu keluar. Karena kamu angku. Kamu sombong. Kalau memang kamu pernah jadi pendeta. Kamu pernah jadi hamba Tuhan di kalangan Kristen. Kamu sendiri tahu. Firman Allah. Dimana Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa. Bukan kamu yang memilih aku. Tapi aku yang memilih kamu. Saya bacakan ayatnya. Dan nanti ayatnya. Bisa kita perhatikan. Ditayangkan. Supaya semua orang percaya. Orang Kristen. Yang mungkin anda resah. Dengan videonya Yahya Waloni ini. Jangan takut. Ini pendusta kok. Buat apa takut sama dia. Tidak ada satu pendeta pun yang takut sama kau. Yahya Waloni. Dengar baik-baik. Tidak ada satu pun kami yang takut sama kau. Nah kalau kita memperhatikan Yohanes 15 ayat 16. Tuhan Yesus sendiri berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi. Dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu meminta. Kepada Bapak dalam namaku. Diberikannya kepadamu. Nah ayat ini saja mau mengingatkan bahwa. Rasul-rasul yang jabatan rohani lebih tinggi. Rasul-rasul saja jabatan rohani lebih tinggi. Dari sekedar ketua PGI. Atau lebih tinggi dari pendeta. Lebih tinggi dari paus. Itu saja dipilih oleh Tuhan Yesus. Lalu siapa kamu Yahya Waloni. Yang mengatakan. Kamulah yang mempendetakan pendeta. Kamu lambahnya orang-orang kafir. Kamu pendusta. Sepanjang saya jadi Kristen. Saya tidak pernah dengar satu pendeta top. Bernama Yahya Waloni. Jadi kalau kau berkor-kor sekarang. Kau mantan pendeta. Kau pendeta siapa? Kau tidak terkenal. Bukumu yang mana? Saya juga sekolah teologi ya. Belum pernah saya dengar. Ada satu pendeta pintar. Bernama Yahya Waloni. Saya tidak pernah dengar. Ada satu pendeta luar biasa di Indonesia. Bernama Yahya Waloni. Tahu-tahu kau nongol. Kau bilang kau pendeta hebat. Omong kosong. Dengar baik Yahya Waloni. Kalau kau ngomong tentang muslim. Kami tidak berani. Karena urusan islam. Silahkan urusan islam. Tapi kalau kau singgung-singgung pendeta. Kau dengar baik-baik. Tidak ada satu pendeta pun di Indonesia. Apalagi di NTT. Yang takut dengan engkau. Jadi dengar baik-baik Yahya Waloni ya. Kamu pendusta. Kamu pembohong. Kamu sombong. Dan orang seperti kau. Memang cocok keluar dari Kristen. Karena kekristenan mengajarkan kami rendah hati. Kristen mengajarkan kami. Kalau sudah khotbah pun. Sudah melayani Tuhan pun. Datang bilang kami hamba tidak berguna. Lalu kau pukul-pukul dada. Ini orangnya. Yang paham Old Testament. New Testament. Perjanjian lama. Perjanjian baru. Ini orangnya. Itu ciri bukan hamba Tuhan. Itu ciri alat setan. Karena setan sifatnya memang sombong. Jadi dengar baik-baik. Kalau kamu memang hamba Tuhan sekali lagi. Harusnya kamu punya hati hamba. Yang betul-betul mengagungkan Tuhan. Bahwa kamu tidak layak. Kamu tidak pantas. Dan ditangkap oleh Tuhan. Begitu. Sebab. Amsal 18 ayat 12 mengatakan. Tinggi hati mendahului kehancuran. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan Paulus sendiri menulis kepada Timotius. Kalau mau pilih orang. Jangan orang yang baru bertobat. Supaya dia jangan sombong. Sebab sombong. Nanti kena hukuman iblis. Saya baca buat anda ayatnya. Supaya anda ingat. Saya curiga. Anda juga tidak tahu ayat ini. Anda berkuar-kuar. Anda pintar alkitab. Apa? Omong kosong kamu. Perhatikan. 1 Timotius 3 ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Agar jangan ia menjadi sombong. Dan kena hukuman iblis. Waktu Paulus memberi Timotius tugas. Untuk memilih penilik jemaat. Pemimpin-pemimpin dalam gereja. Paulus bilang jangan pilih orang sombong seperti kau Yahya Waloni. Karena orang sombong seperti kau. Nanti kena hukuman iblis. Kamu tahu dosa iblis apa? Dosa kesombongan. Jadi semua orang yang mengaku. Saya hebat. Saya ini. Kau bukan hamba Allah. Kau hamba setan. Karena hamba Allah itu rendah hati. Hamba Allah itu sudah melakukan apapun. Tetap mengatakan Tuhan di atas segala-galanya. Saya baca lagi. Buat kamu satu ayat ya. Dengar ayat ini. Inilah hamba Tuhan yang sesungguhnya. Makanya saya. Jujur saya. Sebelum saya baca ayat ini. Saya ingat. Video yang kau cerama itu. Sombong sekali kamu. Saya tidak. Sekali lagi. Saya tidak menyinggung tentang. Ayat-ayat Islam. Saya tidak ngerti. Tapi kalau kau omong Alkitab. Jangan salah. Kami pendeta-pendeta di Indonesia ini sangat paham. Hanya kami tidak ada waktu. Layani orang angku kayak kau. Tapi kali ini sudah berlebihan kamu. Makanya saya menanggapi Anda. Dengar ini ayat. Hamba Tuhan yang benar. Hamba Allah yang benar. Itu tahu diri. Dia tidak bisa apa-apa. Tidak hebat. Jadi kalau bikin apa-apa selalu datang dan berkata. Aku hamba yang tidak berguna. Saya baca ayatnya. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu. Yang ditugaskan kepada kamu. Hendaklah kamu berkata. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dan kami lihat. Waktu kamu jadi pendeta. Sepertinya karakter ini tidak ada pada kamu. Maka dengan kamu keluar. Dan kamu bersaksi cerita di mana-mana. Dulu kau mantan pendeta. Mantan rektor. Dan sekarang kami keluar dari Kristen. Syukur. Orang Kristen. Kita harus beri tepuk tangan. Bagi keluarnya Yahya Waloni dari Kristen. Kami ini juga hamba orang Kristen. Kami pendeta bodok. Kami tidak ngerti apa-apa. Kami ini orang nakal. Kurang ajar. Jahat. Tukang pukul orang. Hantam orang. Diubahkan oleh Tuhan. Baru kami jadi pendeta. Dan setelah kami jadi pendeta. Kami diajar rendah hati. Tapi kau ini sombong sekali. Nantang semua pendeta. Dalam videonya itu kau bilang. Kau kumpulin semua pendeta. Teman saya pendeta Israsuru. Menantang kau berkali-kali. Kau tidak berani kok. Kalau kau debat sama Israsuru. Saya yakin kau habis. Kau debat sama Israsuru Alkitab. Kau lewat. Saya kasih tau kau. Kau gak level. Sama pendeta Israsuru. Jadi. Pesan saya. Jangan. Semua yang nonton video ini. Jangan percaya Yahya Waloni. Kalau dia mantan pendeta. Dicerita-cerita dia tentang Kristen. Omong kosong semua. Bohong. Penipu kau. Dengar. Kau silahkan omong agamamu. Jangan omong agama kami. Ya. Ingat itu Yahya Waloni. Video berikut lagi. Yang saya mau tanggapi dari si Yahya Waloni ini. Kenapa kita bersyukur. Dia keluar dari Kristen. Karena orang-orang kapir ini mulai berani. Padahal dia minor. Minoritas. Khusus kamu saja Yahya Waloni. Ya. Saya gak ada urusan dengan orang lain. Kamu. Kamu terlalu banyak hina kami. Yang berikut lagi. Dalam video yang tadi. Kamu. Bilang kami ini minoritas. Mulai ngelonjak lah. Mulai beginilah. Saya bingung ya. Selama saya hidup di Indonesia ini. Saya belajar semua agama. Dan saya adalah pendeta yang sering mendengar cerama-cerama dari ustad-ustad terkenal sebelum kau muncul. Ya. Saya dengar. Karena saya sangat menghargai anak-anak bangsa yang berbeda iman. Karena agama kami adalah agama yang berasal dari Tuhan. Berasal dari sorga. Dan ajarannya ialah. Bahkan musuh sekalipun kami kasihi. Bahkan orang yang memaki-maki kami pun kami kasihi. Apalagi orang yang tidak memaki kami. Supaya kamu tahu. Saya dari NTT. Dan NTT adalah provinsi yang paling terkenal toleransinya nomor satu. Tapi kamu tahu. Kami sangat menjaga, mengasihi anak-anak bangsa yang beragama Islam yang ada di NTT. Dan tiba-tiba kau muncul dengan video-videomu yang mendeskreditkan kami. Sebagai orang Kristen kau bilang minoritas. Lalu agamamu mayoritas. Hei dengar baik-baik. Menurut saya di Indonesia. Minoritas dan mayoritas menurut pandangan saya. Sekarang hanya ada dua. Mayoritas yang bernama mayoritas cinta damai dan cinta kasih. Dan minoritas bernama minoritas pengujar kebencian. Justru bagi saya, kamu lah yang minoritas. Karena kamu ini pengujar kebencian. Kamu dan ustad-ustad yang sejenis dengan kamu. Yang selalu menceramakan adu domba orang Islam dengan agama lain. Supaya kamu tahu, kami orang Kristen, banyak orang Islam dukun kami. Banyak orang Islam sayang kami. Bahkan ustad-ustad yang kau maki itu menurut saya, Mereka lah ustad-ustad yang baik. Mereka lah ustad-ustad yang luar biasa. Yang menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Bukan seperti kamu. Tapi kau tampil, kau nantang seolah-olah kau hebat. Kau tidak hebat. Dan kau bukan mayoritas. Karena orang jenis kau, yang suka benci orang, pengujar kebencian. Sebenarnya, kamu kelompok minoritas. Ustaz Yahya Waloni. Supaya kau tahu itu ya. Kami tidak takut kamu sama sekali. Ya, jadi saudara-saudara yang menonton video ini. Khususnya orang percaya, orang Kristen. Dan saya berharap juga Yahya Waloni menonton video ini. Jadi ini menjadi alasan kuat setelah saya menonton videonya ini. Yang di dalamnya dia bercerama. Dan sekali lagi, saya tidak persoalkan dengan cerama Anda yang Anda menurut. Memenangkan 8 ribu orang, jadi Islam. Lalu ada dua orang yang Anda islamkan di situ. Ini negara bebas. Siapa mau pilih agama mana, silakan saja. Kami tidak ada persoalan. Yang kami persoalkan ialah bahwa Anda menyinggung banyak hal tentang Kristen. Dan kami bersyukur bahwa pada kesempatan ini sudah ada dua alasan. Yang saya sampaikan kenapa kita bersyukur orang seperti Yahya Waloni ini keluar dari Kristen. Yang pertama karena pembohong dan sombong. Yang kedua ya, bahwa dia ini pemecah belah. Dia ini orang yang mengadu domba. Kita orang Kristen di mana-mana sedang dididik untuk menghargai orang Islam. Menghargai orang Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Kita diajar untuk melihat bahwa bangsa ini adalah anugerah yang maha kuasa bagi kita semua. Dan di dalamnya ada perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan itu adalah sebenarnya kekayaan yang datang daripada Tuhan. Dan kita sangat menghormati Pancasila. Di mana sila pertama semua agama yang ada di negara ini mengakui bahwa ketuhanan yang maha esa. Nah, artinya bahwa wajib hukumnya menghormati agama lain. Tapi Anda bisa bayangkan kalau si Yahya Waloni ini masih ada di dalam Kristen. Dan karakternya model begini. Karakter yang adu domba. Buktinya dia sudah masuk di dalam Islam. Yang dia anggap sebagai agama paling benar saja. Kenapa dia tidak memberi contoh keindahan Islam. Tapi dia justru menyerang Kristen membabi buta. Sekali lagi, saya tekankan ya. Saya sudah nonton banyak ustadz bercerama. Tapi menurut saya ustadz-ustadz yang lain itu jauh lebih baik dari Anda. Dan bagi saya, Anda ini berbahaya bukan saja bagi orang Kristen. Tapi bagi bangsa ini. Maka, kami senang sekali Anda keluar dari Kristen. Senang sekali. Kami tidak rugi orang seperti Anda keluar dari Kristen. Hal yang berikut. Yang saya dapati dari sepanjang video Anda ini. Yang membuat kami sangat bangga kenapa kamu keluar. Tapi kamu katakan bahwa ini saya sendiri sebenarnya mendengar dari Anda. Berkaitan dengan keselamatan. Anda sekarang jadi pendakwa luar biasa. Dan tadi dalam video Anda itu Anda bilang. Anda pun mengatakan dengan tegas. Di dalam Islam tidak ada jurus selamat. Yang menyelamatkan siapa? Ya diri sendiri. Nah itu urusan Anda lah ya. Tetapi saya bersyukur bahwa kami di dalam Kristus. Kami yang percaya kepada Yesus. Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami. Sesale apapun kami. Sebaik apapun kami. Kami diajarkan bahwa kalau orang bisa selamat itu hanya anugerah Tuhan. Yohanes 6 ayat 44 mengatakan begini. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku. Kalau tidak ditarik oleh Bapak. Kemudian di dalam ayat-ayatnya yang lain juga. Paulus walaupun seorang penghutbah hebat. Seorang yang melayani Tuhan luar biasa. Tapi Paulus berkata dalam 1 Korintus 3. Mulai ayat 5, 6, dan 7. Inti beritanya Paulus bilang. Dia hanya menanam. Apolos menyiram. Tapi pertumbuhan adalah Allah. Berarti kekristenan menganut kepastian keselamatan. Bukan karena diri sendiri baik. Karena tidak ada kami yang baik. Sekalipun kami melayani. Kami menabur. Bantu orang. Berbuat baik. Mengampuni orang yang memaki-maki kami. Dan lain sebagainya. Tetapi yang kami tahu. Bahwa keselamatan kami hanya ada dalam satu nama. Saya kaget loh. Mendengar cerama Anda. Anda mengatakan di dalam Islam tidak ada juruselamat. Jadi jangankan cari nafkah. Masuk surga pun tidak ada juruselamat dalam Islam. Cari selamat masing. Masing. Sedangkan selamat belum tentu. Selamat. Jadi. Maka. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada iman Islam. Saya jadi diberkati. Dan khusus bagi orang Kristen. Anda lihat sendiri. Pengakuan Yahya Waloni. Bahwa di dalam Islam tidak ada juruselamat. Maka Anda orang Kristen yang nonton video ini. Anda tahu kenapa orang ini keluar. Dia bingung. Di dalam Kristen yang jelas-jelas ada juruselamat. Dia tinggalkan. Lalu sekarang dia pergi. Dan dia bilang di Islam tidak ada juruselamat. Dia harus selamatkan dirinya sendiri. Dengan usaha dan kebaikannya. Maka video khusus poin ketiga ini. Saya mau ingatkan orang Kristen. Anda dan saya perlu bersyukur. Seberdosa apapun kita. Serusak apapun kita. Asal Anda menanggapi panggilan Tuhan Yesus. Dalam Matthew 11 ayat 28 yang berkata. Marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu dan berbaban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus melalui Paulus berkata. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ketika mendengar Yahya Waloni mengatakan. Bahwa di Islam tidak ada juruselamat. Saya secara jujur. Wow. Bangga. Dengan ajaran Kristen. Yang memberikan kepastian keselamatan. Sebab Yesus sendiri berkata. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak. Kalau tidak melalui aku. Petrus di dalam kotma dan dalam kisah 4 ayat 12. Petrus berkata. Di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain. Yang olehnya orang beroleh selamat. Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi. Ketika saya mendengar. Yahya Waloni mengatakan. Kepada dua orang yang mau masuk Islam itu. Wow. Saya semakin bangga menjadi orang Kristen. Dan saya tidak keberatan. Anda keluar dari Kristen. Yahya Waloni. Saya tidak keberatan. Orang Kristen semua pasti senang. Orang kayak kau keluar. Jadi. Kau mau pergi menangkan siapakah. Mau tarik orang Kristen siapakah. Yang dari Kristen untuk. Masuk agamamu. Kami tidak khawatir. Karena kami tahu. Mungkin orang-orang itu adalah. Orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Orang-orang yang tidak dipilih. Saya baca ayat ini buat anda. Perhatikan ayat-ayat ini. Jadi dalam video ini kan. Yahya Waloni sudah menangkan orang lah. Dia keluar dari Kristen. Dia bawa lagi ada orang Kristen mungkin. Yang ikut sama dia. Sedara yang orang Kristen nonton ini video. Biasa saja. Jangan pengaruh. Dari zaman Tuhan Yesus pun. Sudah banyak orang yang ikut Tuhan. Tapi kemudian mundur. Saya baca ayatnya buat anda ya. Di dalam. Yohannes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Dan tidak mengikuti. Dan tidak mengikuti dia. Anda tahu penyebab utama. Kenapa orang-orang ini. Kemudian tinggalkan Yesus. Di zaman Yesus. Ayat 65 mengatakan. Lalu ia berkata. Yohannes 6 ayat 65. Sebab itu telah kukatakan kepadamu. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku. Kalau Bapak tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi. Buat orang Kristen yang nonton. Mungkin anda juga. Lihat. Ceramanya Yahya Waloni. Bilang dia menangkan. Atau tarik 8 ribu orang. Ada dua orang dalam video ini. Yang diislamkan. Biasa saja. Tidak ngaruh. Sudara-sudara. Karena ayat ini juga bilang. Dulu juga banyak orang mundur. Dan rahasianya apa. Tuhan Yesus bilang. Mereka tidak dikaruniakan iman oleh Bapak. Jadi. Buat saya. Yahya Waloni. Silahkan kau berkor-kor menghina kami. Ya. Kami tidak gentar kepada kamu. Dan ingat. Kami tetap mendoakan kamu. Kami tetap mendoakan kamu. Supaya kamu memiliki hati yang lebih baik. Cerama yang lebih baik. Yang bawa dampak. Supaya. Kalau kau hadir bagi orang Islam. Jadilah seperti Ustaz-Ustaz Santun. Ustaz-Ustaz yang ceramanya bikin damai Indonesia. Cerama jenis kau ini bikin ancur bangsa. Makanya. Kami tidak peduli. Ditambah lagi. Saya tambah sedikit. Kau bahas tentang perpuluhan. Di dalam video ini. Dikris dan dipaksa. Bayarlah. Betul kan? Seper sepuluh. Kau bilang paksa. Siapa yang memaksa? Kalau memang. Ya. Selain kau bilang perpuluhan. Kamu juga menginggung tentang orang-orang kaya duduk paling depan. Miskin paling belakang. Gereja lebih hargai orang kaya. Lalu orang miskin tidak dianggap. Di muka yang masuk surga. Makanya orang susah kalau masuk gereja. Garis belakang. Yang kaya-kaya di depan. Jadi yang lebih dulu masuk surga di Kristen itu. Yang paling kaya. Pendeta duluan. Kristen jemaatnya kederahkan semua. Kalau ada pendeta jenis begitu. Pendeta itu juga pendeta setan. Kalau ada pendeta jenis itu di Kristen. Yang disalahkan pendetanya. Bukan ajarannya. Kenapa kesalahan pendeta menjadi kesalahan semua orang Kristen. Tidak bisa begitu. Oke lah. Mungkin ada pendeta jenis itu. Oke lah. Mungkin ada pendeta yang hutbahnya minta-minta perpuluhan. Tapi kamu tidak bisa pukul rata. Misalnya ada turis dari Jepang. Ya. Dia datang ke Indonesia. Dia kena copet katakanlah di Medan. Lalu dia kena copet di Kupang. Lalu dia kena copet di Ambon. Lalu dia pulang sampai ke Jepang. Lalu dia bilang Indonesia pencopet. Benarkah seluruh Indonesia pencopet? Padahal dia cuma kena copet di Medan. Di Kupang dan di Ambon. Dia tidak kena copet di Jakarta. Dia tidak kena copet di Surabaya. Kalau kau pernah lihat ada pendeta model begitu. Yang pilih-pilih kasih. Ya. Yang mengutamakan orang kaya. Lebih tinggi dari orang miskin. Yang khutbah minta-minta perpuluhan. Ya pendetanya yang kurang ajar. Jangan kau pukul rata seluruh Kristen. Karena Kristen mengajar. Bahwa tidak boleh pandang bulu. Tidak boleh pilih kasih. Oleh karena itu. Kamu jangan pakai alasan-alasan sepele. Untuk merusak seluruh Kristen. Tidak masuk. Eh Ustaz El Balani. Tidak masuk. Jadi pesan saya. Kalau kau bercerama yang sehatlah. Urus saja agamamu. Khutbah saja Al-Quran. Tak usah khutbah Alkitab. Sebab semua ayat yang kau kutip. Semua contoh yang kau angkat itu. Ngawur semua. Supaya kau tahu. Ngawur semua. Silakan khutbah. Kau menangkan sebanyak. Mungkin orang masuk Islam. Suka-suka kau lah. Tapi jangan singgung-singgung Alkitab. Karena bagi kami. Kamu pembohong dan tidak ngerti Alkitab. Jadi jangan singgung agama kami ya. Saya ingatkan kau Yahya Waloni. Ya. Videomu itu ngawur semua. Ece-ece. Saya kasihan kalau ada yang kagum sama kamu. Tapi bagi kami Kristen. Kamu biasa saja. Tidak pengaruh. Tidak hebat kamu. Ya. Ingat itu Yahya Waloni ya. Dan buat semua orang Kristen. Yang nonton video ini. Doakan Yahya Waloni ini. Semoga dia diselamatkan. Ya. Doakan Yahya Waloni ini. Semoga dia berubah. Dan ceramah-ceramanya. Bisa membawa damai bagi Indonesia. Baik. Saya Pendeta Melato. Dari NTT. Kalau kamu tanggapi video ini lagi. Saya akan tanggapi kau lagi. Sampai jumpa. Salam damai. Buat semua saudara-saudara. Sebangsa setanah air. Dari Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan. Dari Konfucu atau agama apapun. Selama kita adalah saudara satu bangsa setanah air. Kita perlu hindari orang-orang seperti Yahya Waloni ini. Yang selalu menekankan mayoritas, minoritas. Padahal Indonesia tidak begitu. Indonesia itu damai, cinta, kasih. Pancasila harga mati. Saya Pendeta Melato. Dari NTT. Silahkan bagi video ini. Karena video ini video yang hanya mengkritisi orang tertentu yang merusak. Kami tidak ganggu agama manapun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati. Terima kasih.